Intro Salam damai dan salam jumpa sahabat oase rohani katolik yang terkasih kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini hari pekan biasa kedua dan hari ketiga pekan doa sedunia bersama dengan saya Patricia Elsa dan saya bersama dengan Romo Antonius Widada CP yang akrab kita sapa dengan Romo Widodo mari kita menyapa dahulu Romo Romo apa kabar Romo salam jumpa ya puji Tuhan kabar bahagia dan sehat sejahtera terima kasih kesibukannya apa Romo sekarang? melayanan tetap pelayanan kebanyakan orang sakit dan orang yang meninggal luar biasa Romo tetap jaga kesehatan ya Romo ya amin Tuhan selalu melindungi kita selama amin Romo baik sahabat oase rohani katolik kita awali acara oase rohani katolik dengan berdoa bersama Romo Wid silahkan Romo Saudara-saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan selamat siang marilah kita mohon berkat Tuhan agar hari ini kita didimbing oleh roh kudusnya bisa merenungkan sabda Tuhan yang menjadi dasar dan penuntun hidup kita marilah kita berdoa ya Bapak yang makasih kami bersyukur atas berkatmu untuk hari ini kum memberikan berkat kebahagiaan kegembiraan kesehatan jasmani dan rohani kami akan merenungkan sabdamu diwilah kami dengan roh kudusmu agar kami bisa merenungkan sabdamu itu dalam hati pikiran kami sehingga kami pantas menjadi saluran berkat darimu untuk saudara-saudari yang kami layani terutama mereka yang miskin menderita karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa alas sepanjang segala masa amin amin dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih Romowit untuk doanya sahabat oase rohani katolik pada hari ini kita akan membaca dari surat kepada orang Ibrani bab 8 bab 8 ayat 6 sampai dengan 13 saudara-saudara sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat tidak akan ada tempat untuk yang kedua Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah sabda Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir mereka tidak setia kepada perjanjianku itu maka aku menolak mereka demikian sabda Tuhan tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan sebab mereka semua besar ataupun kecil akan mengenal aku sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dengan demikian dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnaannya demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah mari kita tanggapi dengan masmur tanggapan kasih dan kesetiaan akan bertemu kasih dan kesetiaan akan bertemu perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan dan berilah kami keselamatanmu sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa dan kemuliaannya diam di negeri kita kasih dan kesetiaan akan bertemu kasih dan kesetiaan akan bertemu keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan merunduk dari langit kasih dan kesetiaan akan bertemu Tuhan Tuhan akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya kasih dan kesetiaan akan bertemu Marilah kita bersama-sama menyanyikan kait pengantar Injil Haleluyah 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 Dalam diri Kristus salah mendamikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita Haleluyah 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 Tuhan bersamamu dan bersama Rom Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus dimuliakan Tuhan Injil Markus Baptika 13-19 Pada suatu hari Yesus naik ke suatu bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia untuk diutus memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setak kedua belas orang yang ditetapkan itu yalah Simon yang diberinya nama Petrus Yakubus dan Sibidius anak Yakubus dan anak Sibidius dan Yohanes saudaranya yang keduanya ia beri nama Bu Anergis yang berarti anak-anak guru selanjutnya Andreas Filipus Bartolomius Matthius Thomas Yakubus anak Alpheus Thadius Simon orang Shilod dan Judas Iskariot yang mengkianati dia demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus terima kasih Romowit untuk bacaan Injilnya sahabat toase rohani katolik kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini dan Romowit akan memberikan inspirasi pewartan dan kabar baik Injil kepada kita semua Romow silahkan Romow saya gelas saudara-saudari yang memberi kata Tuhan yang pertama saya mengajak kita semua untuk merenungkan surat kepada orang Ibrani surat surat kepada orang Ibrani ini suatu kitab yang cukup panjang tetapi rumit dan banyak teka-teki isinya yang kita renungkan hari ini dari Ibrani bab 8 ayat 6 sampai 13 isinya paling tidak bahwa pertama Yesus itu diberi kuasa pelayanan oleh Allah yang lebih mulia dengan perjanjian baru Yesus dalam kitab Ibrani disebut sebagai Imam Agung Imam Agung Imam Melkisedek yang abadi Yesus Kristus ini mengungkapkan Allah yang mahakasih dalam hidupnya karena Allah Yahweh dulu yang mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai namun orang Israel itu tidak setia pada perjanjian itu perjanjian yang dimaksud adalah covenance bahasa Inggris atau testament atau berit adalah ikatan kesepakatan bersama dua pihak yang berjanji dengan berpegangan tangan seperti seperti kalau kita menyaksikan perkawinan antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki berpegangan tangan kanan lalu mereka berdua berjanji kalau perkawinan mereka berjanji satu dengan yang lain misalnya Yusef dengan Maria Yusef mengatakan Maria saya akan setia kepadamu dalam untung dan malam juga demikian Maria berjanji pada Yusef dengan kata-kata yang sama Yusef aku mencintai dan akan setia kepadamu dalam untung dan malam nah itu namanya perjanjian nah perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel itu ada dua bagian yang pertama itu janji Allah kepada Bapak bangsa Israel yaitu Bapak Abraham bahwa Abraham akan menjadi Bapak segala bangsa dari bangsa bangsa itu akan lahir raja-raja kemudian bangsa Israel itu akan menjadi umat Tuhan dan Tuhan akan menjadi Yahweh bagi mereka kemudian keturunan Abraham Isaac dan Yaakob itu akan diberi tanah kanyaan untuk selama-lamanya kemudian dari pihak Abraham diminta agar mereka setia pada perjanjian itu itu perjanjian yang pertama kemudian perjanjian yang kedua itu ketika di Gunung Sinai Tuhan mengajak Musa ya untuk mengadakan perjanjian dengan umatnya perjanjian itu perjanjian Sinai perjanjian di Gunung Tabur di Gunung Huret maaf atau dalam perjanjian itu dikatakan bahwa perjanjian itu ditulis di atas loh batu agar umat Israel setia kepada janji itu tetapi ternyata dalam perjalanan waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir ternyata banyak orang Israel yang tidak setia meskipun demikian Allah itu mahasetia dia setiakan janjinya Allah tidak tergantung pada kelemahan manusia bahkan Allah dengan kesetiaannya mengingat ya akan cinta kasihnya Allah mengadakan perjanjian baru begitu paling tidak itu yang diungkapkan dalam apa dalam surat kepada orang Ibrani kemudian dalam surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6 sampai 13 itu suatu kutipan kutipan dari kitab Nabi Yiremiah bab 31 ayat 31 sampai 34 jadi ini adalah kutipan terpanjang dari perjanjian lama di dalam perjanjian baru apa isinya isinya adalah dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu ada cacatnya karena umat Allah tidak setia bahkan lewat Nabi Yiremiah Allah marah kepada ketidak setiaan mereka namun demikian Yiremiah itu juga meskipun terkenal sebagai Nabi yang tegas dan keras dalam pewartaannya tetapi dia seorang Nabi pengharapan penghiburan jadi penghiburannya apa dalam kitab Yiremiah itu dinubahkan bahwa Allah akan memperharui perjanjiannya akan mengadakan perjanjian baru dengan umumannya dan perjanjian itu tidak lagi ditulis dalam loh batu tetapi dalam hati dan batin umat Israel ya umat Israel itu umat yang baru dengan perjanjian yang baru maka intinya sama kalau umat Israel umat Allah itu setia pada perjanjiannya maka mereka akan mendapatkan berkat kesetiaan itu apa berkat kesetiaan itu adalah mempunyai hukum yang bari mengubah hati yang keras menjadi lembut dan umat menjadi cerdas mengerti memahami akan sadat Tuhan itu di dalam batin dan pikiran mereka oleh karena itu tadi dikatakan dalam surat orang Ibrani orang umat Allah itu tidak lagi saling mengajar untuk mengenal Allah karena umat baik kecil maupun besar mereka sudah mengenal perjanjian Allah itu di dalam kehidupannya sehingga berkat yang kedua mereka juga diberi pengampunan oleh nah itu pengampunan itu luar biasa sehingga umat menyadarinya sehingga dia bisa menjadikan sabda Allah itu menjadi pegangan hidup mereka untuk memuliakan Allah dan untuk mengasihi sesak nah itu paling tidak isi yang bisa kita singkatkan dalam surat kepada orang Ibrani ini kemudian berdasarkan itu apa pesan yang mau disampaikan oleh surat kepada orang Ibrani ini sebenarnya sebenarnya siapa penulis surat orang Ibrani ini ya pada abad keempat ada seorang bapak gereja namanya Origenis mengatakan bahwa surat kepada orang Ibrani ini misterius penulisnya tapi zaman dulu mulai abad keempat sampai abad pertengahan itu diyakini bahwa surat kepada umat atau orang Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus kemudian akhir-akhir ini para ahli meragukan itu para ahli kita suci ada yang berpendapat bahwa surat Ibrani ini mungkin ditulis oleh Barnabas atau Apolos tetapi ini pun kurang bukti tidak ada bukti bahkan di dalam kitab Ibrani saja ada ayat yang mengatakan bahwa surat ini ditulis oleh orang yang mendengarkan pemberitaan dari orang lain dari surat ini ditulis berdasarkan pewartaan dari saksi iman kepada Kristus kepada orang lain jadi meskipun demikian surat Ibrani sangat penting untuk kehidupan kita orang beriman karena surat Ibrani ini sekali lagi mengajarkan akan kasih Allah yang setia kemudian Kristus itu sebagai kepenuhan dari perjanjian lama juga dari para nabi nanti kita bisa merenungkan kaitannya dengan Injil yang akan kita renungkan bersama dari Injil Markus 3 ayat 13 sampai 19 pertama jadi dari kesan dari pesan dari surat Ibrani ini ditujukan kepada umat Kristen di Italia siapa itu bisa jadi orang Ibrani orang Yahudi yang menganut Kristiani yang beragama Kristen pada gereja pertama itu atau untuk orang-orang Kristiani di Roma itu menurut para ahli kitab Ibrani ini dituliskan bahwa Yesus itu sebagai penyempurna dari perjanjian lama juga memenuhi dari nubuat-nubuat para nabi untuk kita bagaimana untuk kita saya kira pertama bahwa Allah itu tetap mengasih kita terus bagaimana tanggapan kita kita juga diajak untuk menjadi umat yang setia akan perjanjian perjanjian yang kita ukapkan perjanjian perjanjian dalam sakramen sakramen yang telah kita kita sepakati kita lakukan sakramen apa saja ya misalnya ini ada orang katolik yang merasa dosanya besar sekali kemudian kutus asa eh saya tidak mau mengaku dosa Roma kenapa sih wih dosanya sangat dia putus asa kemudian ya harus kita nasihati bahwa Allah itu sungguh Allah yang maha kasih maha setia dia tidak menilai dosa-dosa kita kalau kita ingin bertobat kepadanya ya kita sebagai orang katolik misalnya harus mengaku dosa entah dosanya besar atau tidak punya dosa pun bisa mengaku dosa karena sakramen sakramen pengakuan itu atau sakramen pertobatan itu adalah salah satu sakramen penyembuhan penyembuhan dari luka-luka batin dari luka-luka dosa yang pernah kita lakukan lah kalau dosanya sama saja Roma ya tidak apa karena pengakuan masa lalu dengan sekarang ini berbeda bahwa mutunya itu berbeda gitu ya yang kedua contoh juga dalam kesetiaan janji pernikahan keluarga yang setia itu biasanya kesetiaan suami istri itu akan menjadi berkat bagi keluarga selanjutnya keturunan kita kita bandingkan terhadap dengan keluarga yang tidak setia pasti keluarga ini mengalami suatu keterpurukan bahkan kegagalan dalam pembinaan keluarga yang harmonis yang sejahtera karena ketidaksatiaan satu pihak atau kedua-duanya tidak setia gitu loh ini perbandingan ya perbandingan dari apa perjanjian lama bahwa Allah itu mengasih umatnya kemudian bahwa penulis kitab apa ini surat kepada umat ibrani ini juga membandingkan membandingkan antara perjanjian lama bahwa perjanjian lama ini sudah pusat dikatakan sudah hampir muslim diberi gambaran bahwa abad ke-6 itu zaman Nabi Yerimiyah itu Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel kemudian kemudian itu diperbandingkan juga dengan peristiwa Yerusalem dihancurkan kembali yang kedua kali oleh Titus pada tahun 70 Maseh nah surat ini kayaknya ber apa ya disangkut pautkan oleh peristiwa-peristiwa itu peristiwa-peristiwa kehancuran bangsa Yahudi itu apa yang dihancurkan ya seluruhnya tentang institusi imamat tentang kurban tentang tempat sucis ya tempat maha kudus juga tentang ritus-ritus ibrani liturgi yang biasanya dilakukan dirayakan semuanya oleh kehancuran baik oleh Raja Babel Seru Babel dan oleh Titus itu nah itu sebagai perbandingan sehingga kalau kita belajar tentang merenungkan tentang surat kepada bangsa ibrani ini kita akan diajar untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa penderitaan umat Israel ketika mereka menjadi bangsa yang dijajah itu kira-kira dari bacaan pertama yang kita renungkan baik Romo sangat lengkap sekali Romo menyampaikan inspirasi dan juga tadi sedikit tentang latar dari surat kepada orang ibrani ini dari siapa kira-kira yang membuatnya itu ancar-ancarnya siapa terus juga latar belakang kenapa surat ini bisa muncul dan juga tadi pesan-pesan yang bisa disampaikan dari surat kepada orang ibrani ini baik Romo sangat menarik sekali yang tadi sudah Romo sampaikan kita jedah dahulu sesaat ya Romo sebelum kita kembali nanti langsung kita masuk ke bacaan injil saja ya Romo ya pada sesi kedua nanti baik sahabat oase rohani katolik kita akan kembali sesaat lagi tetaplah menyaksikan acara oase rohani katolik sahabat oase rohani katolik terima kasih anda masih menyaksikan kami Romo Antonius Widada CP dan saya Patricia Elsa kita tadi pada sesi awal sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dari surat kepada orang ibrani dan sekarang Romo Wid akan menyampaikan kabar baik injil pada hari ini Romo silahkan Romo baik saudara dari yang diberkati Tuhan kita akan merenungkan dari injil Markus pasal atau baptika ya 13 sampai 19 intinya adalah sebaik berikut bahwa injil ini mengisahkan tentang panggilan panggilan Yesus kepada para murid yang ketiga karena dalam injil Markus ini ada tiga kali panggilan maka ketiga-tiganya kita kaitkan karena ini mempunyai hubungan dan juga mempunyai ajaran iman atau patologi yang mau disampaikan kepada kita semua marilah kita perhatikan yang pertama adalah panggilan pertama panggilan pertama itu terjadi dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20 isinya begini pada zaman Yesus atau sebelum Yesus para rabi atau guru Yahudi ini tidak berkeliling mencari murid nah Yesus itu lain dia sebagai rabi sebagai guru Yahudi berkeliling mencari murid karena apa karena dalam kitab Amsal Amsal 1 2 2 itu Yesus seperti sang hikmat sang hikmat yang berkeliling mencari orang yang mau belajar atau mencari murid siapa mereka mereka adalah orang-orang bodoh orang-orang dikatakan orang yang tak berpengalaman yang mau belajar itu maka Yesus sebagai guru guru ini selalu berkeliling aktif mencari Yesus selalu mencari dia mengatakan bahwa saya diutus untuk mencari orang yang berdosa bukan orang yang suci karena orang yang suci orang yang salah otomatis masuk surga tetapi orang yang berdosa harus di peringatkan harus dicari diajak kembali untuk bertobat gitu ya ini yang memanggil kemudian ia memanggil nelayak ada empat nelayak namanya Simon atau Petrus kakaknya namanya Andreas kemudian masih saudaranya mungkin sepupu Yakubus dan Yohanes anak-anak Sibidius guru sang hikmat itu sangat menarik bagi mereka yang dipanggilnya dan diolah dalam Injil Markus itu ada kata yang sebaik kunci pembukaan dari Injilnya mereka segera kata segera mereka segera meninggalkan jala dan orang tuanya dan sebagainya terus mengikuti Yesus keempat orang ini nanti akan dijadikan murid ideal karena mereka mempunyai komitmen mempunyai tujuan keputusan yang luar biasa segera mengikuti Yesus meninggalkan segala halannya itu itu panggilan yang pertama kemudian panggilan yang kedua itu cukup menarik juga bahwa Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai seorang yang berdosa kalau dalam Injil Matius disebut jelas mereka adalah Matius seorang pemungut cukai bagi orang Yahudi itu pemungut cukai itu seorang yang berdosa karena pada waktu itu waktu jaman Yesus Tanah Kanaan dikuasai oleh penjajahan rumah jadi banyak kantor swasta penguncuknya atau pajak didirikan oleh swasta sehingga kalau swasta itu kan menarik pajak lebih besar dari apa yang ditetapkan oleh negara karena mereka harus membiayai karyawan dan sebagainya dan sebagainya sehingga mereka mengungut pajak dari rakyat lebih besar sehingga oleh orang-orang Yahudi yang saleh ini dari Yerusalem mereka itu disebut sebagai orang berdosa bahkan ada kisah bahwa ada pengumus Yahudi yang saleh diberi dharma oleh seorang pengungut cukai maka dermanya uangnya itu dibuang dianggap paisetan karena adalah duit dari orang berdosa itu nah itu panggilan yang kedua dari Injil Batua itu Markus Batua itu adalah ada tentang panggilan pengumut cukai itu ya kemudian yang kita baca pada hari ini adalah Markus Baptiga 13-19 itu berhubungan dengan panggilan para murid yang ketiga nah disitu Yesus naik ke gunung kemudian Yesus berkota kemudian Yesus menetapkan 12 murid tadi disebut Simon ya dinamakan Petrus atau Kepas kemudian Jakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius itu dinamakan Buanerges artinya anak-anak guntur kayaknya kedua orang ini cepat emosi gitu karakternya keras ini ada maknanya semua kalau kita perhatikan yang pertama bahwa Yesus yang pertama bahwa keempat murid ya ideal dari empat murid itu ya Petrus Andreas Jakobus dan Yohanes ini adalah murid-murid yang menjadi saksi Kristus pertama ketika Yesus membuat mukjizat membangkitkan anak seorang anak anak ya Rius ya di Injil Markus 25 ayat 37 mereka berempat ini menyaksikannya kemudian keempat murid ini juga menyaksikan penampakan Yesus perubahan wajah Yesus di gunung di atas gunung gunung tabur orang begitu menyatakan dari Injil Markus 29 ayat 2 itu keempat murid menyaksikan Yesus yang berubah terupa atau kemuliaan yang ketiga adalah mereka berempat juga menjadi saksi mata ketika Yesus mengalami syakrat maut di Taman Getsmani atau Taman Zaitun dari Injil Markus 14 ayat 23 ini ada mananya semua kalau kita renungkan yang pertama Yesus naik ke gunung itu menggambarkan bahwa Yesus seperti Musa yang baru kalau Musa pertama mereka mengadakan perjanjian dengan Allah dengan perjanjian itu ditulis di loh batu tetapi perjanjian baru itu ditulis dalam hati umat Allah jadi Yesus menjadi kelanjutan atau penyempurna dari perjanjian lama Musa dari perjanjian lama kemudian kotbah Yesus berkotbah di atas gunung itu seperti nabi Yesus juga memenuhi nubuat para nabi perjanjian lama itu maknanya kemudian 12 murid dipilih ditetapkan sebagai sokoguru menjadi fundasi gereja atau matalah yang baru 12 murid ini kemudian keempat ketiga murid paling tidak Petrus Yakugus dan Yohanes mendapatkan nama yang baru ini ada perubahan besar dari sikap hidup dari umat perjanjian lama yang tidak setia kepada Allah dan ketiga murid keempat murid itu merupakan murid yang ideal yang bersemangat segera mengikuti gurunya sedangkan murid-murid yang lain yang tujuh itu yang delapan ya delapan ya delapan itu disebut dalam Injir Markus itu mereka lambang sebagai pengikut Yesus nah itu lambangnya lambang bagaimana sebagai pengikut Yesus yang menarik juga bahwa Yesus memanggil Judas Iskariot yang nantinya akan menjadi pengkhianat Yesus nah kalau kita renungkan mengapa Tuhan itu memanggil orang-orang yang berbeda-beda ya mempunyai karakter yang berbeda-beda bahkan ada satu murid menjadi pengkhianat Yesus apakah Tuhan salah memilih orang tidak dikatakan dalam oleh Rasul Rasul Paulus bahwa Allah memilih itu dengan benar dengan merdeka jadi tetapi meskipun Allah itu memilih kita kita juga dipanggil dipilih itu kan dipanggil dipanggil sama dengan dipilih oleh Allah itu Tuhan tidak memaksa kita kita diberi kemerdekaan untuk menanggapi panggilan kita masing-masing ya itu hal yang luar biasa dari Injil yang kita renungkan pada hari ini tentang panggilan-panggilan para rasul juga panggilan para murid ya kita ini menjadi rasul-rasul nah tadi juga para murid yang dipanggil itu diberi tugas mereka diutus untuk memberitakan Injil Injil itu kita merasa orang Katolik kita dipanggil oleh Tuhan orang Kristen untuk membawa kabar suka cita jangan membawa kabar yang tidak mengenakan orang yang mendengarnya Injil selalu membuat orang itu bersemangat gembira bersemangat dari putus asa menjadi bersemangat lagi nah itu tugas kita kemudian juga hal yang luar biasa mereka diberi kuasa untuk mengusir setan-setan jadi sebenarnya kalau kita dipanggil itu kita sudah menguasai setan-setan jadi makanya jangan takut dengan setan kalau ada orang Katolik kalau orang Kristen sebagai pengikut Yesus masih takut dengan setan-setan berarti ke Kristenannya bisa diragukan kita ini diberi kuasa dengan Sakramen Baptis kita disucikan diberi roh malah Tuhan Yesus itu di Baptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pohong Baptis itu roh kudus turun roh kudus turun atas diri Yesus roh yang sama itu juga diberikan kita waktu kita di Baptis jadi tidak ada roh yang berbeda-beda rohnya satu tetapi setiap orang itu menurut Rasul Paulus diberi karunia macam-macam berbeda-beda diberi ada yang bisa penasehat ada yang diberi karunia menyembuhkan ada yang diberi karunia mengajar ada yang diberi karunia menerjemahkan bahasa roh yang sulit tidak mengerti banyak orang dan sebagainya dan sebagainya maka inti yang pokok untuk kita hayati adalah dipanggil itu berarti disebut namanya tadi kan disebut namanya diberi nama baru maka waktu di Baptis kita juga dulu Elsa itu namanya Elsa kemudian waktu di Baptis ditambah orang kudus menjadi Patricia Patricia Elsa nah itu adalah nama yang baru yang dimiliki bahwa itulah identitas kekristenan kita maka dari Injil yang kita dengarkan kita diberi kuasa agar kita tidak ragu-ragu dalam iman kita dan karena kita diberi untuk menguasai mengusir setan-setan seperti para rasu ya terima kasih banyak Romo pemaparan yang begitu jelas tadi yang sudah Romo sampaikan saya bisa garisbawahi kalau kita semua umat awa itu dipanggil oleh Tuhan dan kita tidak dipaksa untuk mengikuti Tuhan kita diberikan kebebasan dan kita percaya bahwa apa yang sudah Allah janjikan kepada manusia untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu tetap ada dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya seperti itu ya Romo Romo terima kasih banyak kita akan menutup acara oase rohani katolik ini dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Silahkan Romo Tuhan Bapak yang makasih sekali laktas berkat mu engkau telah membimbing kami untuk merenungkan sabda-sabdamu semoga roh kudus roh kudusmu membimbing kami masing-masing dalam perjalanan hidup sehari-hari sehingga kami bisa menghayati sabdamu itu menjadi pelayan-pelayan umat Allah menjadi penyalur bekat darimu untuk saudara-saudari yang kami layani dan Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dikodan roh kudus Allah dini dan sepanjang segala masa amin Tuhan bersamamu dan bersama Romo semoga saudara-dari seru anggota keluarga komunitas kita usaha perjuangan pelayanan kita dan mereka juga yang kita doakan dalam ibadat ini hari ini senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin terima kasih Romo dan kita akan pamit untuk diri tetap semua jaga kesehatan dan juga mempunyai hati yang gembira saya Patricia Alsa bersama dengan Romo Antonius Swidada CP kita akan berjumpa di kesempatan lain sampai jumpa selamat menikmati